Di bawah kepemimpinan Al-Haris sebagai Bupati Merangin dan Masuri sebagai Kepala Dinas Pendidikan Merangin, pendidikan menjadi prioritas utama dan terus diperhatikan. Dibuktikan dengan terus bertambahnya sekolah negeri yang tentunya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Kamis siang Bupati melakukan peresmian dua sekolah dasar sekaligus, yakni SD 307 Durian Mukut, Kecamatan Lebah Masurai, dan SD 308 Ranatusuli, Kecamatan Jangkat Timur. Peresmian ini ditandai dengan penanda tanganan prasasti oleh Bupati, yang didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Merangin. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Merangin Jamaludin, Waka Polres Merangin Ferry Ferdian, dan para pejabat Merangin lainnya, bertempat di SD 308 Rantau Suli, Kecamatan Sungai Tenang. SD yang kita bangun 2015 ini, kita resmikan nomornya dan penegriannya. Pernah tiba-tiba masyarakat tahu bahwa ini sekolah-sekolah negeri. Nah, kita berharap di sekolah negeri di sini, proses pelajar mengajar, semuanya berlangsung dengan baik. Selain itu, Bupati juga menyampaikan di bawah kepemimpinannya akan terus membangun dan memperbaiki sekolah yang ada di Merangin, serta akan menjadikan para tenaga honor komite menjadi tenaga kontrak daerah, terutama para guru yang mengabdi di daerah terpencil. Untuk gaji guru bervariasi, guru yang mengajar di daerah terpencil akan mendapat gaji paling tinggi. Program ini akan menjadi program Pemkap di tahun 2016. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi guru komite, yang selama ini hanya digaji sekitar 300 ribu rupiah per bulan. Lut Hidayat, Chambi TV